Intro Welcome, selamat datang di pembelajaran paket program aplikasi 2 Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Agar kalian gak ketinggalan video-video seru kami selanjutnya Kali ini, topik pembelajaran kita adalah Argumen ring lukap dan table array pada fungsi V lukap, H lukap Tujuan pembelajaran, agar kalian mampu menentukan nilai ring lukap Pada fungsi V lukap, H lukap secara benar sesuai kebutuhan Dan agar kalian mampu membangun table array yang benar sesuai kebutuhan Untuk fungsi V lukap, H lukap Now, let's get started Udah tau kan fungsi V lukap, H lukap? Kita review sedikit ya V lukap atau bisa dibilang vertikal lukap Gunanya untuk mencari nilai lukap value Di kolom pertama table array secara vertikal Lalu menghasilkan Bisa nilai dari sel lain pada baris yang sama di table array itu Sedang H lukap atau bisa dibilang vertikal lukap Atau bisa dibilang vertikal lukap Gunanya untuk mencari nilai lukap value Di baris pertama secara vertikal Lalu menghasilkan bisa nilai dari sel lain pada kolom yang sama di table array itu Ada dua algoritma pencarian pada V lukap, H lukap Pemilihan algoritma ini ditentukan oleh nilai argumen rank lukap Jadi nilai rank lukap ada dua Pertama true atau satu Atau dikosongkan Algoritmanya mencari kecocokan persis atau perkiraan Artinya jika kecocokan persis tidak ada Maka nilai terbesar berikutnya yang lebih kecil dari nilai lukap value Itulah yang dihasilkan Kedua false atau null Algoritmanya mencari hanya kecocokan persis yang pertama kali ditemukan Jika nilai lukap value bertipe text Maka kita bisa pakai wildcard characters Nah gimana kalau kecocokan persis tidak ada Maka hasilnya error Sekarang kita kasih contoh Misalnya ada kategori dengan interval tertentu seperti ini Nah ini misalnya ditentukan oleh perusahaan Registration number kurang dari 1000 ratenya 3% 1000-1999 ratenya 4% 2000-2999 ratenya 6% Lebih sama dengan 3000 ratenya 9% Nah kategori yang ditentukan perusahaan ini Ingin dijadikan table array Kedalam fungsi halukap Kenapa halukap? Karena itu pencariannya secara horizontal Perhatikan gerakan kursus saya Kemudian bagaimana kita menentukan nilai ring lukap? Bagaimana membangun table arraynya? Kalau sudah begini Maka tentukan nilai ring lukapnya True Atau 1 Atau dikosongkan Kemudian cara membangun table arraynya Kalau sudah ring lukapnya true Maka pembangunan table array harus memenuhi 3 syarat ini Yang pertama Ring dari kategori harus penuh dan kontinu Apakah ini sudah penuh dan kontinu? Lebih kecil daripada 1000 Lalu 1000-1999 2000-2999 Dan 3000 ke atas Ya ini termasuk ring penuh dari kategori Dan dia kontinu Kalau seandainya Ringnya loncat-loncat Tidak kontinu Tidak penuh Misalnya nih Lebih kecil daripada 1000 Terus 1500-2000 Terus Loncat lagi nih 10.000-11.000 Sampai 16.000 Nah ini sudah Tidak memenuhi syarat yang pertama Syarat yang kedua Nilai minimalnya Pada table array yang akan kita bangun Itu menampung lebih besar Atau sama dengan nilai minimal yang ditentukan perusahaan Misalnya Lebih kecil daripada 1000 Asumsinya perusahaan menetapkan Registration number 1 sampai 1000 Rate-nya 3% Maka nilai minimalnya 1 Itulah yang dimasukkan ke dalam table array Kemudian 1000 sampai 1999 Nilai minimalnya 1000 Maka itulah yang dijadikan Atau dimasukkan ke dalam table array Kemudian interval 2000 sampai 1999 Nilai minimalnya 2000 Maka itulah yang dijadikan ke dalam table array Lebih besar sama dengan 3000 Berarti nilai minimalnya ya 3000 Dan 3000 itulah nanti yang dimasukkan sebagai table array Kemudian syarat yang ketiga Penyusunan nilai-nilai minimal kategori Wajib ascending Jadi seperti ini 1, 1000, 2000, 3000 Gak boleh descending Gak boleh acak Harus ascending seperti ini Nah jadi ini kita terlihat ada tabel kategori Tabel awal yang ditentukan oleh perusahaan Ini berubah kita modifikasi Atau kita jadikan dasar Untuk membangun table array Tabel yang kedua ini Lalu yang manakah yang akan dijadikan Argumen table array pada fungsi haluka Yaitu tabel yang kedua Table array ini Yang warnanya light green Tidak bisa Tabel kategori mentah Yang ditentukan perusahaan ini Yang dimasukkan ke dalam rumus haluka Kenapa tidak bisa Kenapa tidak bisa Karena ini tidak dikenal ini Lebih kecil, kurang, ini tidak bisa Jadi memang harus dimodifikasi Menjadi table array Seperti tabel yang kedua ini Agar bisa digunakan Dipakai, dipilih Dalam fungsi haluka Nah, kesimpulannya Nah, kesimpulannya Kalau pencariannya Atau kategorinya Dalam interval Atau range Maka, nilai range lookup Tentukanlah true Dan table array Dibangun dengan memenuhi Tiga syarat ini Sekarang Saya kasih contoh lainnya Misalnya Ada kategori Dengan nilai persis Seperti ini ya Ini satu unit Kemudian Saya tarik fill handle Ke bawah Sehingga terisi fill series Sampai 15 unit Nah, ini adalah Kategori dengan nilai persis Satu unit Ya, satu unit Dua unit Ya, dua unit Tiga unit Sampai 15 unit Ya, 15 unit Nah Kalau sudah begini Apa hasil VLOOKUP Ya, kenapa VLOOKUP? Karena ini vertikal Kali ini vertikal ya Pencariannya ya Apa hasil VLOOKUP-nya Apabila Range lookup-nya Kita tentukan false Dan apabila Range lookup-nya Kita tentukan true Nah, pada kolom kuning Yang pertama Range lookup-nya Kita buat false Sedangkan pada kolom kuning Yang kedua Range lookup-nya Kita buat true Menurut kalian Apakah hasilnya beda Atau sama? Ayo Coba jawab dulu Nah, sekarang Kita buktikan ya Nah, untuk membuktikannya Saya akan pakai Fungsi Formula VLOOKUP Tetapi Menggunakan Insert Function Saya tidak coding Saya tidak ketik langsung Untuk apa? Untuk memudahkan kalian Menyimak penjelasan saya Nah, mula-mula Letakkan Letakkan Pada sel hasil Seperti ini Kemudian Klik Insert Function Pilih fungsi VLOOKUP-nya Fungsi VLOOKUP Memiliki Empat Argumen Pada Argumen Pertama Lookup Value Tentukan Nilai Yang akan Dicari Ke Table Array Dalam hal ini Klik Sell K5 Pada Argumen Kedua Table Array Tentukan Table Array Untuk dijadikan Dasar pencarian Sekaligus Hasilnya Dalam hal ini Pilihlah Rangsel K5 Sampai Dengan K19 Absolutkan Table Array Tersebut Dengan Menekan Tombol F4 Agar Ketika Formula Tersebut Kita Copy Paste Ke Bawah Table Array Posisinya Tetap Tidak Berubah Atau Tidak Berpindah Pada Argumen Ketiga Kolom Index Number Tentukan Kolom Hasilnya Nah Hasilnya Misalnya Pada Kolom Pertama Kita Tekan Atau Kita Ketikan Satu Pada Argumen Yang Yang Keempat Range Luka Tentukan Algoritma Pencarian Misalnya Pada Kolom Kuning Pertama Range Luka Kita Masukkan False Untuk Memasukkan Nilai False Pada Range Luka Bisa Diketikan False Seperti Ini Atau Lebih Cepat Kayaknya Kalau Kita Cukup Ketik Angka Nol Karena Nilai False Sama Dengan Nilai Nol Kemudian Tekan Enter Nah Terlihat Disini Untuk Hasil Yang Pertama Sebenarnya Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Satu Unit Ke Satu Unit Kemudian Kalau Kita Copy Pastikan Sebagian Dulu Misalnya Sampai 7 Unit Hasilnya Juga Masih Benar Sesuai Dengan Yang Diharapkan Satu Unit Menjadi Satu Unit Dua Unit Menjadi Dua Unit Tiga Unit Menjadi Tiga Unit Sampai Dengan Tujuh Unit Menjadi Tujuh Unit Kemudian Kita Drag Lagi Kita Copy Pastikan Lagi Sampai Kebawah Hasilnya Benar Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Satu Unit Menjadi Satu Unit Dua Unit Menjadi Dua Unit Tiga Unit Menjadi Tiga Unit Sampai Dengan 15 Unit Menjadi 15 Unit Unit Inilah Hasil V Luka Dengan Kondisi Reng Luka False Benar Sesuai Dengan Yang Diharapkan Nah Sekarang Kita Coba V Luka Dengan Reng Luka True Kembali Lagi Letakkan Pada Sel Hasil Di Kolom Kuning Yang Kedua Ya Disini Lalu Klik Insert Function Agar Kalian Mudah Mengikuti Penjelasan Saya Kemudian V Luka Pada Argumen Pertama Luka Value Pilih Nilai Yang Mau Dicari Di Table Array Dalam Ini K Lima Pada Argumen Table Array Pilihlah Table Array Tempat Penjadian Dan Hasil Kelak Maka Pilihlah Rengsel K Lima Sampai Dengan K Sembilan Belas Absolutkan Dengan Tekan Tombol F Empat Pada Baris Yang Ketiga Kolom Index Number Tentukan Dimana Kolom Hasilnya Ya Di kolom Pertama Juga Nah Pada Argumen Yang Terakhir Reng Luka Di Sini Kali Ini Untuk Kolom Kuning Kedua Reng Luka Adalah True Untuk Menentukan Reng Luka True Bisa Diketik Saja True Atau Ketikkan Satu Atau Dikosongkan Saja Jadi Apabila Nilai Reng Luka Kosong Itu Sama Dengan Nilai Reng Luka True Atau Nilai Reng Luka Satu Kemudian Tekan Enter Nah Coba Lihat nih Jawaban Pertama Hasilnya Masih Yang Sebenarnya Ya Satu Unit Satu Unit Kemudian Saya Tarik Fill Handle Kebawah Saya Copy Paste Sebagian Sampai Ke 7 Unit Dulu Saya Kopikan Ke Nah Apa yang Terjadi Pada Kolom Kuning Yang Kedua Sebagiannya Masih Menampilkan Hasil Yang Sesuai Kita Harapkan Terutama Dalam Mal Ini Dari Satu Unit Sampai Ke 8 Unit Tetapi Sebagian Hasil Lainnya Ternyata Sudah Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Tengok Tuh Mulai Dari 9 Unit Sampai Dengan 15 Unit Hasilnya Kan Tidak Seperti Yang Kita Harapkan Sudah Berbeda Hasilnya Nah Inilah Perbedaan Penggunaan V Lukap Dengan Rang Lukap False Versus Rang Lukap True Pada Kategori Atau Pencarian Dengan Nilai Persis Sudah Kelihatan Nah Sekarang Kesimpulannya Apa Kalau Begitu Kesimpulannya Kalau Kategori Dengan Nilai Persis Atau Pencariannya Tidak Dalam Interval Atau Rang Maka Nilai Rang Lukap Tentukan False Hindari True Agar Tidak Terjadi Kesalahan Mungkin Sebagian Seolah Benar Tapi Lihatlah Sebagian Yang Lain Salah Tidak Sesuai Diharapkan Gimana Pelajaran Kali Ini Masih Mudah Kan Kalau Ada Pertanyaan Atau Ingin Berdiskusi Comment Di Video Ini Ya Oke That's All For Now Thank You And See You Again In The Next Video All selamat menikmati